Peru Bulog Kalimantan Barat mulai menerapkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dengan menyalurkan beras medium di pasar-pasar tradisional yang ada di Kalbar. Bulog Kalbar menyiapkan sekitar 5.000 ton beras medium sampai bulan Maret 2023. Program SPHP dilakukan untuk memastikan stok beras medium tersedia di pasaran, serta memastikan masyarakat bisa mendapat beras dengan harga eceran tertinggi, yakni Rp9.950 untuk wilayah Kalimantan, seperti yang sudah ditetapkan pemerintah. Jadi terhitung mulai tanggal 4 Januari 2023, Badan Pangan Nasional telah menugaskan perumbulog untuk melaksanakan program SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan, khususnya untuk beras medium, yang menggunakan cadangan beras pemerintah. Kalau untuk di Kalbar sendiri, kami juga sudah mulai menyalurkan beras SPHP ke perdagang pengecer, agen, distributor, mitra, dan diharapkan penyaluran itu bisa memberikan pasokan, pasokan stok beras medium di pasar-pasar tradisional. Program stabilisasi pasokan dan harga pangan juga dilakukan untuk meminimalisasi potensi spekulan, sebab penjualan beras medium program SPHP disalurkan secara retail di seluruh pedagang pengecer dengan pembelian terbatas.